Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'ina ala umurid dunia wad-din wa sallallahu ala siyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi sirahi saudari wa yasirli amri wahlu l-umdata milisani yafdawu qawli amin ya rabbal alamin bagaimana kabarnya anak-anak hari ini Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin baik anak-anak sekarang kita akan belajar tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI namun sebelum kita belajar tentang itu semua mari kita awali dengan pembacaan doa ya pembacaan suratul al-fatiha dan juga doa sebelum belajar Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alihi wa alihi wa sallamu alihi wa sallamu alihi wa metin Iyaka na'budu wa Iyaka nesta'in Ihdina al-suratul mustaqim Siratul الذina ana'ant alaihim gharil magdhubi Alaihim wa labdol bine amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salataan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kehidupan manusia kemudian kita bahas satu persatu daripada agama samawi agama samawi tadi terbagi menjadi tiga anak-anak ya, yaitu agama tauhid, kemudian agama Yahudi dan yang terakhir yang ketiga adalah agama Nasrani kita pelajari tentang agama tauhid terlebih dahulu agama tauhid ini adalah agama yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan agama yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan masyarakat Mekah itu adalah masyarakat yang menganut agama ini anak-anak, menganut agama tauhid tauhid ini yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis alaihis salam agama tauhid adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis salam yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Ismail alaihis alaihis salam mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan memegang keyakinan tauhid kemudian perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihis salam dan juga keluarganya itu melahirkan sejarah kebudayaan Islam anak-anak kebudayaan yang sampai saat ini itu masih terpelihara seperti Ka'bah kemudian Makom Ibrahim kemudian dan juga peristiwa kurban bahkan perjalanan hidup keluarga ini diakui oleh syariat Islam anak-anak dan menjadi salah satu rukun haji yaitu sa'i kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihis salam meninggal masyarakat Mekah itu mulai berpindah untuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dan sampai pada akhirnya tinggal sedikit yang masih menjalankan agama tawhid ini anak-anak ya kemudian kita bahas tentang agama Yahudi agama Yahudi adalah agama yang diwayuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihis salam dan kitabnya adalah kitab Taurat Nabi Musa alaihis salam ini mengajarkan kepada kaumnya bahwa Tuhan hanya satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha isa agama Yahudi ini dianud oleh Bani Israel anak-anak kemudian setelah Nabi Musa alaihis salam itu wafat mereka menyimpang dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa mereka menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihis alaihis salam dan mereka ingkar dan mereka itu menyembah patung sapi ya yang terbuat dari emas dan mereka mempercayai bahwa Uzair adalah anak Tuhan jadi agama Yahudi juga seperti itu anak-anak mereka ingkar kepada Nabi yang telah membawa ajaran yang benar kemudian pemeluk agama Yahudi juga tidak mengakui agama yang datang setelahnya mereka juga tidak mempercayai kenabian Nabi Isa alaihis salam padahal di dalam kitab Taurat itu disebutkan bahwa setelah Nabi Musa alaihis salam itu akan datang Nabi-Nabi berikutnya dan kita lanjutkan agama Samawi yang berikutnya adalah agama Nasrani agama Nasrani adalah agama yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa alaihis salam dan kitabnya adalah Injil kitab kitab agama Nasrani adalah Injil sama halnya dengan pemeluk Yahudi pemeluk agama Nasrani juga telah menyimpang dari ajaran yang telah diajarkan oleh pendahulunya yaitu Nabi Isa alaihis alaihis salam jadi sama dengan agama Yahudi tadi anak-anak agama Nasrani juga menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh pembawanya yaitu Nabi Isa alaihis salam mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihis salam adalah anak Tuhan mereka juga mempercayai Tuhan mereka itu memiliki tiga bentuk yaitu terdiri dari Tuhan Bapak Tuhan Anak dan Roh Kudus kemudian kaum Nasrani juga menolak kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam padahal kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam itu disebutkan di dalam kitabnya di kitabnya orang Nasrani yaitu Injil anak-anak tadi itu semua anak-anak agama Nasrani agama Yahudi itu kitabnya sudah dirubah sama orang-orang dan keyakinannya juga dirubah sama orang-orang nah maka selain agama Islam maka agama itu semua tertolak ya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena agama itu tidak diakui lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita lanjutkan ke kepercayaan animisme dan dinamisme kepercayaan animisme adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami benda seperti batu kemudian pohon dan juga sungai kemudian kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda itu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia kepercayaan ini menyembah kepada berhala atau benda-benda keramat lainnya seperti itu kemudian berikut ini urayan dari kepercayaan animisme dan dinamisme sebelum Islam ya yang pertama adalah menyembah berhala proses penyembahan kepercayaan ini ya menyembah berhala ini berawal dari Amir bin Lubai Amir bin Lubai itu seorang pembesar suku Huzah yang melakukan perjalanan ke Syam jadi Amir melakukan perjalanan ke Syam kemudian Amir itu melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala dan dia itu tertarik untuk melakukan praktiknya di kota Mekah dan pada akhirnya dia itu melakukannya di kota di kota Mekah dan pada akhirnya masyarakat Arab itu banyak yang terjerumus kepada penyembahan berhala bahkan di sekitar Ka'bah itu terdapat 360 berhala anak-anak ada beberapa berhala yang berukuran besar seperti lata ya uzah manat dan juga hubal hubal ini adalah berhala terbesar dan dianggap sebagai pemimpin berhala seperti itu kemudian menyembah malaikat malaikat dalam pandangan masyarakat Arab sebelum Islam adalah anak perempuan dari Tuhan mereka beranggapan menyembah putri Tuhan sama halnya dengan menyembah Tuhan maka dari itu mereka menyembah malaikat dan mereka menyembah itu agar keinginannya terkabul kemudian menyembah benda-benda langit sebagian masyarakat Arab itu menyembah benda-benda langit seperti bulan bintang dan juga matahari mereka meyakini bahwa benda-benda langit adalah penampakan wujud Tuhan maka dari itu mereka meyakini menyembah penampakan Tuhan sama halnya menyembah Tuhan ya yang berikutnya adalah penganut kepercayaan Majusi agama Majusi itu adalah agama persia kuno anak-anak atau sekarang disebut dengan Iran ya kemudian nama lain dari Majusi adalah Mazdaisme dan Tuhannya itu disebut dengan Ahura Mazda yang dilambangkan dengan api dan kitab sucinya adalah Avesta kitab suci dari agama Majusi adalah Avesta pada awalnya agama Majusi ini mengajarkan penyembahan kepada dewa anak-anak kepada banyak dewa dan kemudian diganti dengan menyembah Ahura Mazda atau api seperti itu mungkin ini saja anak-anak agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam kurang lebihnya dari Pak Muklas Pak Muklas mohon maaf yang sebesar-besarnya kita sambung lagi di pelajaran yang berikutnya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh